Hai semua ketemu lagi dengan kita di channel komputer HP dalam video kita kali ini kita bakalan bahas tentang bagaimana cara ningkatin performa maksimal MacBook Pro jadul yang kalian pakai sekarang Nah sebelum kita lanjutkan lebih jauh boleh dong kalahkan subscribe dan like video ini dan aktifkan lonceng supaya tidak ketinggalan update terbaru dari channel komputer HP ini ya Nah seperti yang kalian lihat di sini ini adalah RAM dari MacBook Pro jadul yang saya gunakan jadi ini adalah RAM MacBook Pro tahun 2011 ini kapasitasnya 2 GB jadi di MacBook Pro itu rata-rata untuk MacBook Pro jadul itu adalah 4 GB dan terdapat dua keping masing-masing adalah 2 GB ini adalah kapasitasnya 2 GB untuk kapasitas RAM nya nah yang sudah saya pasang ini adalah yang kapasitas 8 GB ada dua keping ya jadi totalnya 16 GB kalau kita ambil di sini ini adalah kapasitas yang 8 GB merknya sudah Corsair cuman Mac memory saja berbeda dengan halnya yang bawaan dari pabrikannya yaitu merek Hynik jadi di sini ada tulisannya dan sama-sama menggunakan DDR3 kalau seingat saya untuk frekuensinya 1333 ya masih rendah banget jadi untuk kecepatannya juga enggak terlalu tinggi dan berbeda dengan halnya pada MD101 itu lebih tinggi yaitu 1600 MHz kalau ingat kalau saya enggak salah ingat ya Nah ini adalah RAM nya kalau RAM nya ini kalau saya beli baru harganya sekitar 700 ribuan untuk satu keping 8 GB untuk Macbook Pro tahun 2011 ini ya cukup mahal untuk satu keping bisa kita pasang di Macbook Pro tahun 2011 yang saya gunakan ini ya lumayan untuk performanya bisa lebih maksimal lagi karena di sini kita sudah mengoptimalkan secara maksimal dari Macbook Pro yang kita gunakan yang pertama kita sudah meningkatkan secara dari sisi hard disk nya karena kita sudah meningkatkan menjadi SSD kemudian di sini ini untuk RAM nya sudah kita akurat menjadi 16 GB itu adalah kapasitas maksimal untuk RAM nya jadi RAM Macbook Pro yang saya gunakan ini maksimal ya cuma 16 GB nggak bisa sampai 32 GB itu nggak bisa maksimal ya 16 GB seperti ini kalau kita pasang tinggal kita masukkan seperti ini dan kita tekan seperti ini dan langsung masuk jadi caranya untuk pasangnya juga simple banget untuk Macbook Pro ini RAM nya dan untuk Macbook Pro jadul ini masih bentuk RAM seperti ini ya RAM fisik sedangkan untuk Macbook Pro tahun 2000 ke atas tahun 2015 ke atas itu sudah tanam atau berupa chip dan sudah disolder jadi kita nggak bisa ngelepas seperti ini dengan mudah tentu harus agak ribet untuk melepas RAM dari Macbook Pro tahun yang baru-baru tahun 2015 tahun 2016 kalau 2015 masih seingat saya sudah disolder ya kalau 2015 16 17 18 sampai yang terbaru sekarang ini Oke ini adalah cara untuk meningkatkan performa maksimal dari Macbook Pro kalian dari SSD dan juga upgrade RAM sampai 16 GB Oke terima kasih semoga bermanfaat jangan lupa like subscribe dan share dan jangan lupa tinggal komentar dan sampai jumpa di next video